Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Di kesempatan kali ini kita akan membahas Mitos dan fakta seputar pusaka penglaris Benarkah bisa mendatangkan rejeki? Banyak yang percaya bahwa pusaka penglaris dapat mendatangkan rejeki Tapi benarkah demikian? Banyak sekali saudara kita yang dalam hal ini memiliki beberapa usaha Apakah dalam hal ini berwujud usaha online Ataupun usaha konvensional pada umumnya Ketika usaha sedang sepi Maka mereka kebanyakan berpikir Usahanya ini sedang dikerjai oleh lawan bisnisnya Ada juga yang meyakini bahwasannya ada beberapa orang Yang iri dengan kesuksesannya Hingga melakukan praktek sihir Guna menutupi akan usahanya Apakah hal ini memang benar adanya? Dalam pola spiritual yang ada di Nusantara Hal-hal semacam itu memang benar adanya Namun bukan berarti kita diajarkan Untuk berperasangka buruk terhadap suatu keadaan yang sedang terjadi Maka langkah spiritual yang bisa dikerjakan Yang bisa dilakukan ketika mengalami usaha sedang sepi Yang pertama hati ini harus disandarkan kepada Gusti Allah Karena mau bagaimanapun Yang melariskan Yang membuat sepi Yang membuat bangkrut Atas izin dari Gusti Pengirah Jika saudaraku ingin mengetahui Apakah di tempatnya memang benar ada sihir atau tidaknya Maka bagi saudaraku yang beragama muslim Ada cara yang termudah Saudaraku saat ini bisa ambil air wudhu Kemudian setelah itu bisa membaca hal doroh seperti ini Setelah itu saudaraku bisa membaca suratul fatihah sebanyak tiga kali Kemudian langkah selanjutnya Langkah selanjutnya saudaraku meminta izin kepada Gusti Pengiran Untuk mendapatkan isyarok Untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini Caranya cukup mudah Dengan cara Tangan kanan Taruh dada sebelah kiri Kemudian membaca Nanti saudaraku akan merasakan Beberapa fenomena spiritual Saudaraku akan mendapatkan wangsit dari Gusti Pengiran Nanti ketika memang wangsit ini menunjukkan adanya sihir Bisa saya bantu melalui Raja Penglarisan Raja Penglarisan ini Secara spiritual memiliki wujud energi berwujud kijang kencono Kijang kencono Dalam keyakinan yang ada di Nusantara Merupakan bagian dari perwakilan Bagian dari permohonan Akan adanya kemakmuran Kedikjayaan Serta kerejekian Hal inilah sebagai pengharapan Agar Gusti Pengiran Menglariskan Melancarkan Memberkahi Akan usahanya Saya persilahkan Untuk beberapa saudaraku yang mengalami Akan kejadian spiritual semacam ini Tidak ada salahnya Saudaraku bisa hubungi saya Untuk nomor saya Sudah saya sertakan di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini ada beberapa tindakan Maupun ucapan saya yang kurang berkenan Bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam Kisabrang Alam Kisabrang Alam